Intro Derby dan Gita akhirnya angkat bicara soal kabar sumir seputar isu perselingkuhan mereka Dua Sjoli ini mengaku sudah dekat sejak lama, jauh sebelum terlibat pembuatan single bareng Namun hubungan Derby dan Gita agaknya tidak hanya sebatas teman Lihat saja betapa saling mengaguminya Dua Sjoli ini Apalagi keduanya tak segan melemparkan pujian atau kekaguman pada pasangan duetnya masing-masing Ya enggak lah menurut lo Jangan begitu lah maksudnya kalau itu udah lain cerita lah itu memang Karoge itu keputusan gue dan keputusan dia Maksudnya dibawa-bawa orang kalau pihak ketiga dia juga pihak ketiga dong yang orang gue bareng dia mulu Gak tau Soalnya kalau misalnya ada berita-berita kayak gitu kalau misalnya emang gak bener juga kayak Gak tau sih jadi yaudah aku sih kalau aku santai gak tau Gak tau Derby Santai aja slow aja maksudnya emang Ya udah emang maksudnya emang emang iya gue mengakui gue memang dekat sama Gita Dan sama Peter pun dekat sama Gita Pertika dekat emang garis sebelumnya kita udah kenal terus sekarang kita syuting film Gue sama Gita ada soundtrack yaudah Berakhirnya perjalanan asmara Dinda, Kanya Dewi dan Derby Romero beberapa waktu lalu Belakangan diwarnai dengan isu hadirnya orang ketiga Adalah Gita Gutawa disebut-sebut menjadi orang ketiga yang merusak hubungan Derby dan Dinda Kabar sumir itu semakin kuat lantara diduga adanya cinta lokasi antara Derby dan Gita Yang terlibat dalam pembuatan single serta video klip terbaru bertajuk cinta takkan salah Sesaat sebelum Derby dan Dinda putus Mendengar kabar tersebut Derby dan Gita akhirnya angkat bicara Keduanya membantah terlibat affair sebelum Derby mengakhiri hubungannya dengan Dinda Seru deh syuting bareng dia juga seorang yang luar biasa apa ya punya semangat yang tinggi sih Wah ada support yang luar biasa juga pas kita disana pas syuting Oh garis yang sangat luar biasa baik cantik tentunya Terus luar biasa smart dan yang pasti benar-benar seorang yang luar biasa lah pokoknya Ya kalau Derby sendiri sih ya apa ya ya baik terus ya asik terus Tanpa canggung Derby dan Gita saling mengakui satu sama lain Agaknya terlibat dalam sebuah proyek bareng membuat dua coli ini semakin lengket saja Kendati keduanya membantah memiliki hubungan spesial Namun gestur tubuh mereka seperti mengatakan lain Apalagi wajah Gita begitu merona ketika tim waswas kembali mempertanyakan hubungan mereka Sepertinya bahasa tubuh sudah cukup menjelaskan sejauh apa kedekatan Derby dan Gita Yang diisukan berselingkuh di belakang Dinda Oh siapa yang gak mau punya pacar kayak Gita kan jemok kesannya ya Tuh ya kan Mat Cuma lebih asik Peter kayaknya ya Ya pokoknya baik ya sampai sekarang sih untuk jadi sosok temen ini seru banget sekarang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya